Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya, Hendra Wardana. Di video kali ini, saya akan coba bahas nih terkait dengan hal yang sangat menarik, yaitu terkait dengan suku bunga Amerika Serikat nggak naik. Tapi kok analis pada nggak happy ya? Oke, sebelum video ini dimulai, jangan lupa bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Kita akan membahas makroekonomi. Lebih tepatnya membahas kebijakan arah bank sentral di beberapa negara nih, termasuk di Indonesia juga pastinya. Kita juga perlu tahu loh tentang ekonomi makro sebagai salah satu bantuan untuk menentukan arah keputusan kita dalam berinvestasi. Pada video kali ini, kita akan memberikan update dan tujuan dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral, baik itu Amerika, Eropa, Jepang, dan pastinya Indonesia. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai akhir. Di pekan ini, beberapa bank sentral dunia mengadakan pertemuan untuk menentukan arah kebijakan moneternya. ECB menjadi salah satu bank sentral yang masih menaikkan tingkat suku bunganya nih. Sementara The Fed, BOG, dan Bank Indonesia tidak melakukan perubahan. Yang pertama, The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat. Kalian udah tahu kan ya, kalau The Fed di bulan September kemarin menetapkan suku bunganya di level 5,5%. Cuma di berita tuh banyak banget yang bilang kalau analis berspekulasi kalau The Fed memberikan sinyal high curve for longer setelah suku bunganya dikutuskan tetap. Apa sih maksudnya dari high curve for longer ini? Jadi, ceritanya kan di FOMC September 2023, The Fed menahan suku bunganya di 5,5%. Namun, The Fed memberikan sinyal high curve case, istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kebijakan moneter ketat. Biasanya ditandai dengan suku bunga yang tinggi. Dengan menyatakan suku bunga masih bisa dinaikkan satu kali lagi di tahun 2023. Melihat inflasi berada di atas target. Terus, The Fed juga merepesi naik dot load grafik yang mencerminkan ekspektasi suku bunga dari para pejabat The Fed tahun 2024. Di mana suku bunga semula perkirakan dapat turun ke 4,6%. Kini diperkirakan hanya akan turun ke 5,1%. Sehingga memperkuat spekulasi high curve for longer tadi. Pelaku pasar yang semula melihat suku bunga dapat diturunkan 100 basis point. Kini melihat suku bunga hanya akan diturunkan sebanyak 75 basis point di tahun 2024. Intinya high curve for longer ini maksudnya adalah suku bunga Amerika Serikat akan berada di level yang lebih tinggi dari perkiraan. Dan akan lebih lama juga nih diperkirakan. Hal ini juga akan menjadi salah satu faktor rupiah kita terus melama terhadap US dollar beberapa minggu ini. Yang kedua, terkait dengan Bank Sentral Eropa atau ECB. Di pertemuan September 2023, Bank Sentral Eropa menaikkan tingkat suku bunganya sebesar 25 basis point ke level 4,5%. Walaupun inovasi Eropa masih tertahan di 5,2% per Agustus 2023. Eropa yang sudah melemah signifikan membatasi ruang ECB untuk kembali menaikkan suku bunga ke depannya. Ligard, Chairman ECB, mengindikasikan kenaikan suku bunga ini merupakan kenaikan yang terakhir. Ekonomi yang terkontraksi dan inflasi yang mengarah pada stagflasi. Kenaikan suku bunga lebih lanjut akan membesarkan resiko stagflasi tersebut. Kenaikan suku bunga, ECB, serta Yield US Treasury yang juga naik turut membuat Yield German Bond 10 tahun naik hingga ke level 2,74% atau tertinggi sejak krisis Eropa di tahun 2011. Sebagai tambahan informasi, Yield Obligasi naik berarti harga obligasinya lagi turun terus nih. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, Bank of Jepang atau BOG. Sekarang kita cus nih ke Jepang. Di pertemuan bulan September 2023, BOG masih mempertahankan kebijakan moneter yang sangat longgar dengan menahan tingkat suku bunganya di level minus 0,1. Melihat tingginya ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global. Ya, kalian nggak salah baca, kalau suku bunga di Jepang emang minus nih 0,1. Artinya, kalau kalian jadi warga Jepang dan nabung di sana, uang kalian akan berkurang. Selain dipotong biaya admin, uang kalian akan berkurang sebesar 0,1% per tahun. Karena memang begitu kebijakan moneter di Jepang. Kira-kira sedih nggak nih kalau kalian tinggal di Jepang? Ya, begitulah masalah perekonomian di negara maju. Mereka mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah. Makanya, mereka buat kebijakan agar masyarakat tak boleh menabung. Kalau mau nabung uangnya akan berkurang. Makanya, dibikin suku bunganya negatif. Agar masyarakat mau spending atau jajan. Sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonominya. Jepang naik, begitu juga inflasi yang diharapkan akan ikut naik. Di belah dunia lain, lebih tepatnya di negara Wakanda, masyarakat malah hobi jajan. Apalagi kalau udah terima THR. Di Jepang, bingung gimana caranya supaya inflasi naik. Di negeri Wakanda, malah bingung gimana caranya supaya inflasinya turun. Balik lagi, ke Bank Sentral Jepang. Mulai memberikan sinyal akan mengakhiri kebijakan suku bunga negatif. Apabila inflasi dan kenaikan upah di Jepang, persentasenya tinggi. Yang keempat, Bank Indonesia. Bagaimana dengan Bank Indonesia? Di RDG, September 2023, Bank Indonesia menahan tingkat suku bunganya 5,75%. Melihat inflasi Indonesia yang konsisten turun di Agustus 2023, 3,27% secara year on year. Namun, how case dari The Fed serta pelemahan nilai tukar memperkecil kemungkinan turunnya suku bunga di tahun 2023. Secara teori, selisih suku bunga The Fed dan Bank Indonesia, kian menyempit nih. 5,5 versus 5,75 di sini. Teman-teman bisa lihat. Akan menambah kekanaan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Sehingga BII harus menaikkan tingkat suku bunganya. Akan tetapi, kenaikan suku bunga diperkirakan menjadi opsi terakhir Bank Indonesia untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah. Beberapa kebijakan seperti BHE dan SRBI serta intervensi langsung, baik di pasar sport, domestik, diharapkan dapat menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. So, kira-kira kesimpulannya apa? Yang pertama, hilal puncak kenaikan suku bunga Amerika Serikat masih belum muncul nih. Kalaupun masih mau naik, harus satu kali lagi di tahun ini. Yang kedua, menjadi momen yang tepat bagi kalian yang masih punya cash dan ingin berinvestasi karena kita berharap tren penurunan suku bunga mulai akan turun di tahun 2024. Yang ketiga, secara teori akademis, ketika suku bunga berada dalam tren turun, baik saham maupun obligasi, akan bulis. Yang keempat, tapi masih banyak faktor yang harus dilihat seperti kondisi stakflasi atau kondisi di mana pertumbuhan ekonomi melambat disertai dengan inflasi yang tinggi. Di negara-negara maju dan tensi geopolitik yang kembali memanas nih antara Rusia, Ukraina, Israel, dan Palestina. Oke, mungkin itu aja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, di-share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.